Selamat pagi anak-anak kelas 2, puji Tuhan kita berjumpa kembali untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Anak-anak kelas 2 tentunya sehat, Pak John berharap seperti itu Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami bersama belajar firmanmu bersama dengan anak-anak kelas 2. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam anak-anak, Alkitabnya boleh disiapkan, pembacaan kita Masmur 133 ayat 1-3. Jadi hari ini pelajaran kita adalah Keluargaku Hidup Rukun. Keluargaku, Keluargaku Hidup Rukun. Ya kita punya keluarga, punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak, punya nenek, dan kakek, dan lain sebagainya. Nah itu semua keluarga. Nah Tuhan berharap dan firman Tuhan mengajarkan supaya kita hidup Rukun. Sebab apa? Sebab apabila Rukun maka berkat daripada Tuhan itu ada pada keluarga kita. Nah dalam bebacar Masmur 133 Pak John bacakan, Nyanyian jara Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut, yang meleleh kejanggut harun dan leher jubahnya. Seperti embun yang gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk kehidupan selama-lamanya. Jadi anak-anak kalau ada Rukun maka ada berkat Tuhan. Maka anak-anak kelas 2 belajar untuk tidak bertengkar dengan siapapun. Dengan adik, dengan kakak. Biasanya bertengkar kadangkala mainannya, rebutannya, rebutan mainan. Kadangkala bertengkar gara-gara jajahan dan banyak lagi yang membuat anak-anak kadangkala bertengkar. Tapi anak-anak harus tahu Tuhan mau supaya kita Rukun. Tuhan mau supaya kita berdamai dengan semua orang. Tuhan mau supaya tidak ada dendam, supaya tidak ada perkelahian diantara anak-anak. Karena apa? Karena kalau ada pertengkaran itu penghalang berkat bagi anak-anak. Berkat Tuhan itu apa saja? Macam-macam anak-anak ya. Kesehatan termasuk berkat, kita bisa makan, itu juga bisa termasuk berkat. Sebab ada banyak orang tidak bisa makan. Karena apa? Karena sakit, mereka tidak bisa makan. Karena mungkin tidak ada uang, sehingga makannya harus irit. Ada yang makannya mungkin hanya sekali sehari. Nah ini kalau anak-anak bisa hari ini bisa makan, bisa sehat, itu berkat Tuhan. Nah oleh sebab itu kalau keluarga kita Rukun, semuanya pasti lebih indah, lebih bahagia. Jadi anak-anak kelas 2 berusahalah supaya Rukun dengan adik, dengan kakak, dengan semua orang di dalam keluarga kita. Tetapi dengan tetangga juga kita harus Rukun dengan teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah. Tuhan mengharapkan supaya kita Rukun. Jadi kerukunan di sekitar kita itu termasuk lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan gereja, dan lain-lain. Nah anak-anak, pembacaan kita tadi mengatakan persaudaraan yang Rukun. Jadi ini sungguh indah sekali. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Rukun. Ada nyanyian yang berkata, nyanyian yang pernah kita nyanyikan yang kelas 1 dulu ya. Sekarang yang sudah kelas 2. Waktu dulu kita masih di sekolah. Rukun cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Jadi kerukunan itu ada buktinya. Kerukunan itu ada yang harus kita lakukan. Yaitu mengasihi saudara-saudara kita. Oleh sebab itu anak-anak kelas 2 berusaha dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sebaik-baiknya untuk kita melakukan firman Tuhan. Yaitu hidup Rukun dengan keluarga ku. Tuhan memberkati anak-anak kelas 2. Sampai disini Pak Jun sampaikan pelajaran hari ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat bersama melakukan firman Tuhan. Khususnya anak-anak kelas 2. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.